Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama kandang jahwa Oke, sore hari ini saya akan memberikan rang sumpahkan Ekonomis namun bergisi tinggi Apa-apa saja menunya Di sini ada sayur mayur yang saya dapatkan dari pasar Setelah dipotong halus seperti ini Dicampur dengan dedak super Nah, dedak super seperti apa sih? Yuk, kita lihat bareng-bareng ya Sayur mayur ini kami mendapatkan secara gratis dari pasar Ini kurang lebih sekitar 2 kg Nah, 2 kg setelah dipotong halus seperti ini Saya akan campurkan dedak Dedaknya 1 kg Dicampur dengan 1 sendok konsentrat B2 Seperti itu Nah, ini dedaknya ya Ini dedak super Ciri-ciri dedak super seperti ini Bila ditabur, dia tidak kemana-mana Nah, di tangan dia lengket Karena ini benar-benar kulitnya beras Bukan kulitnya padi Jadi, untuk vitamin sendiri Banyak sekali yang terkandung di dalam dedak super itu Nah, dedak super itu di tempat saya harganya Rp. 3.000 Nah, saya akan kasih 3 gayung ini kurang lebih 1 kg Lebih sedikit kurang tidak Nah, anggaplah 1 kg ya 1 kg Ya, seperti ini Kita ambilkan Tambahkan 1 sendok makan Pur B2 Saya tidak rekam di sini ya Karena agak sensi soalnya Ya Cukup ya Cukup Ini kurang lebih sekitar 1 kg Lalu B2-nya Nanti bisa dilarutkan Jadi, satu di sini Bentuknya sama seperti dedak juga ya Lembut Oke Kita aduk-aduk sampai rata Jika sudah rata Nanti kita tambah air Pertanyaannya Pak, pakai air matang Apa air mentah? Monggo Bebas suka-suka Pakai air matang boleh Kalau saya di sini Pakai air mentah Kita remas-remas seperti ini Supaya lunak Sayurannya agak lentur Dan juga Dedaknya menyatu Ini sangat ekonomi sekali Untuk kapasitas entok 40 Tentunya 40 ekor ini Di luar yang makan pur ya Yang makan pur kami tidak hitung 40 ya Karena dia makannya masih pur Ini yang sudah lepas pur 40 Seperti ini Diberikan pagi, siang, dan malam Tiga kali tetap ya Malam Tentunya lain peternak Lain pula pola makanannya Dan pola penyajiannya Atau Mengatur waktunya Jadi Beda-beda ya Jadi teman-teman Mau pilih yang sehari Berapa kali Kalau saya pagi satu kali Siang satu kali Malam satu kali Jika Perlu ditambah air Ditambah air Seperti ini Sampai dengan memal-memal ya Masuk bentukannya Supaya besetnya menjadi satu Dengan sayur-mayur Dan juga Nanti tidak belepetan kemana-mana Kalau dimakan Seperti ini Dan nanti kita akan lihat Bagaimana Cara makannya Diaduk terus Seperti ini Sekali lagi teman-teman Di sini kami tidak mengajari Apalagi menggurui Kami hanya membuat video ini Siapa tahu bermanfaat Jika memang tidak bermanfaat Ya tolong di-abekan saja Oh iya Jangan lupa bantu kami Dengan cara subscribe ya Nah seperti ini Diaduk-aduk terus Sampai benar-benar Pulen ya Sampai benar-benar pulen Jika memang masih kurang Dirasa airnya Kita tambahkan lagi Airnya Seperti ini Nah Ini untuk konsentrat B2 Sudah saya campur ya Teman-teman Sudah saya campur Nah seperti ini Jadi tadi Bobot sayuran 2 kg Bobot dedaknya 1 kg Ditambah airnya Kurang lebih 1 kg Jadi Total ini sekitar 4 kg 4 kg Untuk 40 ekor Berarti masing-masing Per ekornya Mendapatkan 1 on Nah Kita tambahkan air Sedikit lagi Satu gayung lagi Berarti duduk 2 gayung Sekitar 1 kg Seperti itu Nah Seperti ini Nanti kita lihat Makanya seperti apa Ini sangat murah sekali ya teman-teman Namun Teman-teman bisa lihat Entoknya seperti apa Gemuk-gemuk Dan makanya lahap sekali Kata siapa Pakan entok itu mahal Jika kita mau nuruti Iya Kita beli dedak Kita beli jagung Kita beli pur Mahal Kayak gitu Namun Kita kalau mau buat murah pun Bisa Namun Tidak mengurangi Kandungan gizi tersebut Yaitu tadi Menggunakan Dedak super Dan Konsentrat B2 Yuk kita kasih makan ya Wow Sangat menyenangkan sekali makannya Lihat teman-teman ya Dengan sayur mayu Jika Kita tidak Mempunyai pakan alternatif Kalau mengandalkan Pur Dedak Tentunya akan Menguras kantong kita Dan pada akhirnya Kita tidak akan untung Berternak entok Jadi Kita harus Pandai-pandai Menciasati Pola pakan Namun Tidak mengurangi Atau Tidak Ya Tidak mengurangi Kandungan-kandungan Atau Nutris Ya Seperti ini Kenapa saya pilih Untuk berternak entok Sangat menyenangkan sekali Selain Bisa Membantu Untuk Mencukupi Kebutuhan Dapur Juga Bisa Dijadikan Hiburan Seperti saya Ini saya pulang Aktifitas di luar Pulang Saya sudah Disajikan Dengan Hiburan Seperti ini Sangat menyenangkan Sekali Sambil ngopi Sambil merokok Sambil Melihat Peliharaan Entok-entok Yang sedang Pada makan Seperti ini Sangat menyenangkan Sekali Nah Malam nanti Saya Mesti harus Kerja keras Untuk Mencari Sayur Mayur Yang ada Di pasar Karena Di pasar itu Banyak sekali Sayur Mayur Yang terbuang Begitu saja Bisa Dimanfaatkan Dibawa pulang Seperti ini Sekali lagi Untuk Mencukupi Protein Yang didapat Di dalam Sayur-sayur Itu oleh Unggas-unggas Kita Seperti itu Teman-teman Bisa lihat Seperti ini Posturnya Entoknya Gemuk-gemuk Dan makannya Lahap Sekali Buat Buat saya Sangat Menyenangkan Untuk Pelihara Unggas-unggas Seperti ini Buat teman-teman Yang mau Memulai Ayo Kita Memulai Memulai Tidak harus Banyak Oh iya Nanti Jika teman-teman Memulai Dengan Kapasitas Entok Atau Populasi Entoknya Sedikit Jangan Kaget Kalau Makanya Tidak Lahap Jika Nanti Teman-teman Pelihara Entok Populasi Sedikit Makanya Tidak Lahap Karena Memang Daya Saingnya Itu Kurang Jadi Teman-teman Harus Sabar Berarti Teman-teman Bisa Siasat Dipakan Dengan Menggunakan Jagung Polar Bedak Ataupun Pur Karena Masih Sedikit Nanti Kalau Sudah Banyak Baru Teman-teman Menggunakan Seperti Apa Yang Saya Lakukan Jika Tidak Kita Akan Merugi Teman-teman Karena Dengan Entok Banyak Makanya Yang Banyak Dengan Pola Makan Pahan Pakan Yang Kita Beli Sejak Dari Pabrikan Tentunya Akan Menguras Kantong Dan Pada Akhirnya Kita Akan Merugi Semoga Video Ini Bermanfaat Buat Kita Semua Sekali Lagi Kami Tidak Mengajari Apalagi Menggurui Kami Disini Hanya Berbagi Sharing Semoga Bisa Diambil Manfaatnya Jika Memang Tidak Bermanfaat Tolong Diabekan Saja Anggap Saja Ini Hiburan Sekali Lagi Kami Ucapkan Banyak Terima Kasih Yang Sudah Subscribe Video Kami Jangan Lupa Komen Komen Di Kolom Komentar Dari Kota Malang Kandang Java Pamit Undur Diri Wabilai Taufiq Wal Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh